Kekisruhan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan atau P3, imbas pencopotan Suhar Somno Arfa sebagai Ketua Umum ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani. Arsul Sani memastikan internal P3 tidak mengalami perpecahan ataupun konflik. Meski dicopot dari Ketua Umum, Suhar Somno Arfa, ditawari menjadi Ketua Majelis Pertimbangan P3. Dilansir oleh Tribun News Rabu 7 September, Arsul Sani menerangkan dalam permohonan SK pengesahan kepengurusan pihaknya hanya mengganti posisi Ketua Umum saja. Posisi lainnya seperti Sekretaris Jenderal hingga bendara umum masih ditempati orang yang sama. Lebih lanjut dikatakan oleh Arsul, P3 menawari Suhar Somno atau menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3. Arsul pun berharap dengan persetujuan Suhar Somno, maka polemik bisa disudahi. Sebelumnya, Suhar Somno sempat mengalami pengusiran saat mendatangi acara workshop nasional anggota DPRD fraksi P3 se-Indonesia di Red Top Hotel Jakarta selasa 6 September.